Terima kasih. Tubuh ini adalah anggun anaknya. Sekarang lo gak bisa kemana-mana. Kasih tau gue. Apa anggun dibalik semua ini. Karena yang gue tau. Anggun itu lagi luka dalam. Kagak punya jurus. Luka dalam kata lo. Mau aja lo ditipu sama anak lo. Sebenernya anggun tuh udah sembuh. Maksud lo apa? Maksudnya begini. Asal lo tau. Anggun tuh udah tau. Siapa yang paling berbahaya di kampung Jawara. Yaitu si Fatih sama Farah. Makanya dia harus membasmi si Farah sama si Fatih. Dari muka bumi ini. Ngatri enggak lo. Astagfirullahaladzim. Jadi anak gue anggun itu belum tobat. Malah lebih jahat lagi. Ya Allah. Salah apa ya hamba ini. Karena harus berhadapan dengan anak hamba sendiri yang sendiri. Kayaknya dia lagi meleng nih. Gue ajar aja mendingan. Hehehe. Ya. Ya. Jangan kena. Jangan kena. Gue nggsik banget lo. Antik lo. Gue tau otak dicik lo. Terang gue waktu meleng kan. Awas. 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 Terus jadi luas lo. Waaah! Yaaaaaaah! Aduh! Aduh, dudut, dudut! Gua sakibat agi! Paling cepat lu! Eh, gua kasih tau sama lu ya. Kehebatan ilmu silatuh buat nolong orang. Bukan berbuat jolib. Ayo, antar gua kanggun! Udah, enak aja! Siapa yang mau ketemui si Anggun? Kalo gua temuin Anggun, misalnya gua bisa dihabisin. Anggun tuh kejem banget! Lu ga mau diem gua patahin kaki lu ya. Siap deh! Yaudah bangun! Jalan, anterin gua! Iya, iya, iya! Rewel banget lu ah! Udah, tampaknya juang kalem. Tapi galaknya udah kayak ayah maduan lu. Ya! Di mana ya mama? Di mana ya mama? Saya harus konsentrasi supaya saya bisa tau keberadaan mama. Guna! Guna! Terima kasih.